Netizen kuliti pria yang mau melamar Inara Rusli, semacam abis kena presto. Perceraian dengan Virgaun membuat Inara Rusli menjadi sorotan publik dengan aksi nekatnya membongkar tudingan perselingkuhan yang ada. Setelah resmi bercerai, pesona Inara Rusli semakin memancar dan tawaran pekerjaan mengalir deras. Kini, Inara Rusli berubah menjadi seorang publik figur yang dikenal banyak orang, sementara Virgaun tetap diidentifikasi sebagai musisi. Tak hanya menarik perhatian dalam dunia bisnis, kepopuleran Inara Rusli yang kini berstatus janda juga menarik minat banyak pria yang tertarik untuk meminangnya. Konon, sudah ratusan pria yang tertarik untuk bersanding dengan ibu dari tiga orang anak tersebut. Belum lama ini, sebuah video beredar yang menunjukkan Inara Rusli diajak bertaaruf oleh seorang pengacara ganteng. Dalam video tersebut, pengacara tersebut datang dengan membawa sebuah rangkaian bunga untuk Inara Rusli yang saat itu sedang bersama dokter Richard Lee. Kejadian ini menjadi heboh di kalangan netizen, terutama karena sosok pria pengacara tersebut belum begitu dikenal secara luas. Konten doang, pengacaranya Kristen, ngapain juga, komentar Yosefi Nesawitri. Emang bisa Kristen ngajak taaruf, sindir Rahel nih? Saran saya jangan, ganteng sih, tapi kayak semacam abis kena presto. Sahut Harry, Nabihan 25. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Inara Rusli mengenai kejadian tersebut, video tersebut sudah menyita perhatian banyak orang. Sejak bercerai dengan Virgaun, Inara Rusli memang belum terdengar dekat dengan pria manapun. Namun, semakin populernya namanya pasca perceraiannya membuat banyak pria tertarik untuk mendekatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!